Pemirsa suhu yang tinggi di Jakarta International EP Circuit menjadi tantangan tersendiri bagi sejumlah pembalap Formula E. Bahkan suhu yang tinggi ini dirasakan oleh sejumlah penonton yang telah hadir sejak pagi tadi. Seperti apa keseruan di sana berikut laporan Andromeda Arizal dari GIEC Ancol. Pemirsa, kali ini saya tengah berada di Grandstand 2C, tepatnya di Jakarta International EPIC Circuit yang berada di kawasan Jakarta Utara. Kalau kita melihat walaupun pertandingan akan dimulai pada pukul 3 nanti, namun nyatanya sejak pagi hari tadi antusiasme masyarakat dan juga penonton ini sudah datang ke kawasan Jakarta Utara ini untuk menyaksikan secara langsung ada dua pernyataan. Pertama adalah bagaimana para pembalap ini bisa berlatih, kemudian yang kedua saat ini yang sedang disaksikan adalah hasil kualifikasi. Ada hal yang perlu diperhatikan, terutama bagi Anda yang ingin menonton ataupun ingin mengetahui bagaimana jalannya Formula E di Jakarta Utara yang sudah dua kali diselenggarakan, yaitu di tahun 2022, kemudian di tahun 2023. Adalah berkaitan dengan suhu. Kita melihat kalau di tempat grandstand saya berada saat ini, ini suhunya antara 36 sampai dengan 37 derajat. Bahkan untuk di lita sun sendiri mencapai 40 derajat. Ada hal yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah terkait dengan penggunaan sunscreen bagi Anda, kemudian juga ini membuat kipas dan lain sebagainya. Inilah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk memberikan rasa aman dan juga nyaman apabila Anda ingin menonton di Jakarta Internasional Apriced Circuit ini. Senti juga ada hal yang cukup menarik, bagaimana kemarin kalau kami lihat apa yang disampaikan oleh Pascal Orlein, yaitu yang merupakan juara pertama dalam Formula E di tahun 2023 untuk seri yang ke-10, dia menyampaikan bahwa suhu ini ternyata masih cukup sangat memberikan hambatan tersendiri atau tantangan tersendiri bagi sejumlah pembalap. Selain itu juga, ada untuk lita sun sendiri ini sedikit berdebu. Bahkan yang menjadi jagoan mayoritas masyarakat Indonesia yang juga juara dalam Formula E di tahun 2022, yaitu adalah Peach Evans, dirinya kemarin tidak berhasil untuk bisa finish karena kris. Nah, saat ini di seri yang ke-11 kita lihat apakah jagoan para penonton Indonesia yang mayoritas itu adalah Peach Evans bisa berhasil dan masuk ke podium. Dari Jakarta, Andromeda Ariza, Widiarto Metro TV.